Pada tahun 1989, Kevin Flynn yang merupakan seorang insinyur komputer inovatif serta direktur dari perusahaan Enkom sedang menceritakan kisah pengantar tidur kepada anaknya Sam Flynn saat masih berumur 7 tahun mengenai perkembangan dunia digital yang disebut dengan The Grid. The Grid sendiri merupakan garis berpola vertikal atau horizontal yang membentuk virtual domain di dalam sistem komputer. Kevin berhasil menciptakan The Grid bersama Tron, seorang kesatria pemberani dan klu yang merupakan karakter, program hasil dari gambaran diri Kevin sendiri, serta mampu berpikir layaknya manusia biasa, mengingat Kevin tidak bisa berada di dalam The Grid selamanya. Mereka berhasil membangun sistem di mana semua informasi dapat diakses dengan bebas. Kevin pun berjanji akan menunjukkan semua itu kepada Sam, menikmati berbagai keajaiban yang ada di dalam The Grid, dan berpetualang bersama suatu hari nanti. Beberapa malam kemudian, media memberitakan jika Kevin, CEO Encom sekaligus orang yang menjadi ikon video game, dinyatakan menghilang tanpa jejak, meninggalkan anaknya seorang diri. Hilangnya sang ayah membuat Sam begitu menderita. Akan tetapi, Sam berhasil bangkit. Dia tetap maju untuk menjalani hidup, dan berhasil tumbuh dengan kepintaran yang turun langsung dari sang ayah. Malam ini, Sam pergi ke perusahaan Encom seorang diri. Dia berhasil menerobos sistem keamanan dan mengelabui penjaga, hanya menggunakan chip kecil ciptaannya. Kebetulan juga, malam ini, petinggi Encom sedang melakukan rapat penting untuk mendemonstrasikan sistem operasi baru mereka, yang digadang-gadangkan paling berharga dan paling aman di seluruh dunia. Sayang, semua itu tidak berarti apa-apa bagi Sam, karena dia dengan mudah berhasil mencuri sistem operasi Encom, dan membagikannya di website secara gratis. Meski sudah 20 tahun berlalu, Sam masih terus dihantui bayang-bayang ayahnya yang menghilang secara misterius. Rasa penasaran akan keberadaan sang ayah membuat Sam sangat curiga, kalau ayah memang sengaja menghilangkan dirinya sendiri. Di malam yang sama, Sam mendapat kunjungan dari Alan Bradley. Beliau merupakan ayah pengganti sekaligus sahabat bayi Kevin di perusahaan Encom. Alan mengetahui kalau penyebaran sistem program Encom barusan adalah ulah Sam. Namun kedatangan Alan bukanlah untuk mengungkit hal receh tersebut, melainkan Alan meminta Sam agar mau menyelidiki sebuah pesan misterius yang berasal dari alat telekomunikasi. Alan lalu memberitahu Sam jika alat ini adalah hasil buatan Kevin, dan mungkin saja pesan misterius itu berasal darinya. Dengan rasa penasarannya selama ini, Sam tanpa pikir panjang langsung menerima keinginan Alan, dan bergegas mendatangi salah satu game center yang merupakan kantor lama ayahnya. Setibanya di sana, Sam tidak menemukan apapun selain mesin video game yang sudah usang dan tertutup debu. Namun Sam tidak menyerah, ia mulai menelusuri setiap ruangan, sampai akhirnya Sam tidak sengaja menemukan sebuah ruang rahasia yang ditutupi oleh video game bernama Tron. Meski sudah ditinggal selama 20 tahun, kantor pribadi milik Kevin ini masih berfungsi, dan menunjukkan waktu saat beliau menghilang secara misterius. Sam kemudian coba memastikan komputer milik ayahnya, dan mulai mencari informasi di dalamnya. Saat Sam mengambil alih sistem dengan melakukan login, mesin di belakang Sam tiba-tiba aktif, dan menghisap Sam masuk ke dunia The Grid. Pedatangannya ke dunia The Grid langsung disambut oleh para penjaga yang mengira, jika Sam adalah program gagal. Dia bersama beberapa program lain dibawa menuju suatu tempat. Sam menyadari kalau tempat ini adalah dunia The Grid yang pernah ayah ceritakan, semasa kecilnya dulu. Setiap orang yang ada di sini merupakan program. Masing-masing dari program memiliki disk cakram sebagai tanda pengenal mereka. Cara kerja disk cakram sendiri mirip seperti memory card. Cakram tersebut akan menyimpan semua aktivitas, dan setiap pengetahuan yang Sam dapatkan selama di dunia The Grid. Ditambah, disk cakram juga berfungsi sebagai senjata. Seluruh program diwajibkan untuk terus menggunakan disk cakram. Jika cakram itu hilang atau program tersebut tidak mengikuti perintah, mereka akan dinonaktifkan. Sam kemudian dibawa demi dilakukan uji coba, dengan menjalani permainan untuk melihat, apakah Sam masih layak menjadi program di dunia ini atau tidak. Empat program wanita bernama Siren keluar mendatangi Sam. Mereka membuka seluruh pakaian Sam, dan mulai memasangkan kostum baru dengan disk cakram di punggungnya. Game ini merupakan pertarungan disk cakram. Para program harus bisa bertahan hidup dari serangan lawan tanding mereka masing-masing. Dengan analisis cepat dan kemampuan bertarungnya, Sam berhasil mengalahkan beberapa program yang terus menyerangnya. Di tempat berbeda, beberapa program menyadari ada aktivitas yang tidak wajar pada Sam. Mereka bahkan tidak dapat menemukan identitas milik Sam, dan menyadari jika Sam berbeda dari semua program yang ada di dunia The Grid ini. Saat melawan salah satu musuh, Sam tidak sengaja mendapat luka di lengannya. Seketika itu juga, dia menyadari kalau Sam bukanlah program seperti mereka. Nah, pemimpin permainan ini pun ikut menyadari hal tersebut, dan meminta Sam untuk mengungkapkan jati dirinya. Sam berterus terang jika dia bukanlah berasal dari dunia ini, dan memperkenalkan bahwa nama lengkapnya adalah Sam Flynn. Mendengar hal tersebut, seluruh program yang menyaksikan pertandingan pun langsung terdiam. Sam pun kemudian dibawa untuk menemui pemimpin mereka. Setibanya di sana, Sam begitu terkejut setelah mendapati sosok ayah ada di balik topeng tersebut. Akan tetapi, dia mengaku jika dirinya bukanlah Kevin Flynn, melainkan clue, yaitu sistem program yang didesain sedemikian rupa oleh Kevin sendiri, agar bisa menyerupai dirinya dan memiliki kepintaran demi memimpin dunia The Grid. Tidak lama kemudian, Sam kembali dibawa untuk melanjutkan permainan bernama Light Cycle. Pada permainan ini, setiap peserta diberikan satu buah tongkat, yang nantinya bisa mereka ubah menjadi sebuah motor cahaya. Dan Clue sengaja menyertakan dirinya sendiri ke dalam permainan demi bisa mengalahkan Sam sebagai pengguna program. Tak lama kemudian, permainan pun dimulai. Rupa-rupanya, motor mereka juga dilengkapi dengan sebuah senjata berupa pita cahaya. Dimana jika program menabrak atau terkena pita cahaya tersebut, mereka akan hancur. Kebetulan di dunia nyata, Sam sangat ahli dalam motor-motoran. Dia berhasil mengalahkan beberapa musuhnya di saat program lain hancur dengan mudah oleh mereka. Saat Sam akan berhadapan langsung dengan Clue, tiba-tiba muncul program gelap yang datang untuk mengeluarkan Sam dari permainan ini. Tidak tinggal diam, Clue lalu mengirim beberapa program andalannya yang bernama Rinsler untuk menangkap mereka. Akan tetapi, upaya Clue sia-sia sebab kendaraan yang Sam tumpangi memiliki berbagai persenjataan yang tidak pernah dimiliki oleh program manapun. Penolong Sam kemudian membuka topeng dan memperkenalkan dirinya dengan nama Kuora. Setelah berhasil keluar dari tempat permainan, mereka bisa bebas kemanapun karena kendalaan Clue dan anak-anak buahnya tidak dirancang untuk keluar dari jaring mereka. Setibanya di suatu tempat, Kuora mengajak Sam untuk menemui seseorang yang pastinya sudah menunggu kehadiran Sam di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Kevin Flynn, ayah Sam yang asli. Perasaan bahagia, senang dan tidak percaya karena akhirnya bisa bertemu setelah 20 tahun berpisah memenuhi tubuh ayah dan anak ini. Bagi Sam yang ditinggal oleh orang terkasih, pasti merasakan kesedihan yang teramat dalam. Rasa penasaran akan kebenaran tentang keberadaan ayah yang selalu ia percayai masih hidup akhirnya terbayangkan. Begitupun dengan Kevin, dia telah terjebak di dalam dunia The Great selama ini dan tidak pernah sedikitpun dalam hidupnya melupakan Sam. Kevin kemudian menjelaskan alasan dia terjebak di dunia The Great selama ini. Jadi, sekitar 20 tahun yang lalu, Kevin berhasil menyempurnakan program Klu. Sementara partner sekaligus sahabat baiknya, yaitu Alan, berhasil menyempurnakan program Tron. Mereka bertiga kemudian pergi memasuki The Great bersama. Kevin menuju Klu untuk menciptakan dunia The Great dengan menyempurnakan setiap sistem program dan membentuk Utopia. Dalam proses penyempurnaan, Kevin bertemu dengan program lain bernama ISO, yaitu sebuah bentuk program kehidupan baru yang berkembang secara spontan dalam dunia The Great. Menyadari akan perkembangan alami dalam sistem programnya, Kevin pun menerima dan menampung semua ISO untuk tinggal di The Great. Akan tetapi, tidak untuk Klu. Dia justru menganggap ISO adalah bentuk ketidaksempurnaan dalam dunia ini. Seiring berjalannya waktu, Klu pun menghianati Kevin, melakukan kudeta demi mendominasi The Great untuk dirinya sendiri dan berniat menghabisi Kevin untuk selamanya. Beruntung, Tron berhasil mencegah Klu dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan nyawa Kevin. Setelah berhasil menguasai The Great, Klu langsung membasmi habis ISO yang ada di dalam dunia ini. Kevin pun berusaha melawan Klu dengan membuat sistem program yang baru dari dunia nyata. Akan tetapi, pembasmian tersebut membuat portal tempat Kevin tertutup dari dalam dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain bertahan di tempat ini. Sampai akhirnya, Sam berhasil masuk dan membuka portal dari luar. Sam lalu mengajak Kevin untuk bergegas keluar dari dunia ini melalui portal tersebut. Karena mereka hanya memiliki waktu paling lama 8 jam sebelum portal kembali tertutup dari dalam. Akan tetapi, Kora memperingatkan Sam jika disk cakra milik Kevin merupakan master dalam dunia ini. Kalau Kevin tertangkap dan Klu berhasil mendapatkan cakra milik Kevin, maka Klu akan menguasai dunia The Great sepenuhnya. Bahkan, kemungkinan terburuknya, Klu bisa menguasai dunia ini dari dunia nyata. Alasan itu juga yang membuat Kevin begitu takut untuk keluar dari tempat persembunyiannya yang sekarang. Diam-diam, Sam meminta bantuan Kora mencarikannya jalan teraman menuju portal dan kembali ke dunia nyata. Sam bermaksud akan keluar dari dunia ini untuk menemui Alan agar bisa mengakhiri Klu dari dunia nyata. Kemudian, Kora teringat dengan salah satu program yang pernah berjuang bersama ISO bernama Zeus. Dia memberikan lokasi keberadaan Zeus serta kendaraan pribadi milik Kevin untuk menemuinya. Kepergian Sam bersamaan dengan terbangunnya Kevin dari tidur dan ia menyadari jika Sam pergi menuju portal. Kedatangan Sam ke kota berhasil diketahui oleh para penjaga yang langsung melaporkannya kepada Klu. Beruntung, dia berhasil mengelabuhi mereka dengan memberikan kendaraan milik Kevin ke program lain. Setibanya di kota, Sam bertemu kembali dengan Siren, salah satu program wanita yang pernah menggantikan kostumnya. Siren mengetahui maksud kedatangan Sam adalah untuk mencari Zeus. Oleh karena itu, dia mengajaknya mendatangi pesta di bar, mempertemukan mereka berdua. Di lain sisi, Kevin yang tidak ingin kehilangan anaknya lagi mengajak Quora untuk pergi ke kota. Dia berniat akan membantu Sam dan keluar dari dunia The Great bersama-sama. Tidak lama setelah Kevin dan Quora pergi meninggalkan tempat persembunyian mereka, tiba-tiba Klu bersama pasukannya datang. Ia berhasil melacak keberadaan Kevin berkat kendaraan miliknya, namun tidak menemukan siapapun di markas ini. Sementara itu, Zeus yang sedang membuat kesepakatan dengan Sam, rupanya dia sengaja menjebak Sam dengan mengelur waktu dan menunggu kedatangan pasukan Klu. Beberapa program ikut membantu pertarungan Sam melawan pasukan Klu, tidak terkecuali Quora yang juga bertarung di sisi Sam. Sebagai sang pencipta, Kevin berhasil membalikan keadaan dan menghancurkan setiap prajurit Klu. Ketika beranjak pergi, salah satu prajurit berhasil mencuri discakram milik Kevin, tetapi berhasil diribut lagi oleh Zeus. Meski tanpa cakram tersebut, Kevin tetap beranjak pergi demi keselamatan Sam dan Quora yang nampak sekarat. Tiba-tiba, Kevin berinisiatif mengajak Sam untuk membawa Quora menaiki salah satu kendaraan yang mengarah langsung ke portal. Dalam perjalanan, Kevin berupaya mengembalikan wujud Quora dan Sam tidak sengaja mendapati program ISO di dalam tubuhnya. Sam baru mengetahui jika selama ini Quora adalah program ISO terakhir yang berhasil selamat dari pengusnahan masa. Kevin sengaja membawanya ke tempat persembunyian demi melindungi Quora. Zeus yang berhasil mendapatkan cakra milik Kevin memberikannya langsung kepada Klu dan meminta ia membiarkan Zeus menguasai wilayahnya. Tetapi, sedari awal Klu tidak berniat membuat kesepakatan dengan program manapun. Dia semena-mena menghina Zeus dan menghancurkan tempat tinggalnya. Sebelum mencapai portal, kendaraan ini membawa Sam, Kevin, dan Quora ke dalam pesawat tempur yang dikendarai oleh Rinsler. Di dalam pesawat ini, Sam dan Quora mendapati semua program yang sebelumnya pernah hancur dan tengah dalam proses pemulihan. Karena Klu tidak mampu menciptakan program sendiri, dia pun mengatur ulang setiap program yang pernah ada di dunia The Grid. Quora lalu mengalihkan perhatian Rinsler demi memberikan jalan keluar untuk Sam dan Kevin. Dari pertarungannya melawan Quora, akhirnya Kevin menyadari jika Rinsler sebenarnya adalah Tron yang telah diubah Klu menjadi prajuritnya. Di tempat yang berbeda, Klu rupanya berencana menggunakan disk cakram milik Kevin untuk mengatur ulang sistem setiap program dan menciptakan pasukannya sendiri. Dengan disk cakram milik Kevin juga, Klu akan membuka portal menuju dunia nyata agar semua program bisa tumbuh dengan sempurna layaknya manusia. Demi menghentikan Klu, Sam berencana mengambil disk cakram milik ayahnya seorang diri. Sementara Kevin diminta untuk mencari kendaraan agar mereka bisa bergegas pergi. Dengan mudah, Sam berhasil melewati para penjaga hingga sampai ke ruang kontrol dan mendapatkan kembali disk cakram milik Kevin. Tetapi, langkahnya terhenti setelah Rinsler datang membawa Quora sebagai tawanannya. Kevin berhasil mendapatkan salah satu jet dan pergi meninggalkan pesawat tempur. Namun, Klu yang sudah pasti tidak akan tinggal diam mengajak Rinsler dan beberapa para juridnya menyusul mereka menggunakan lightjet. Pertarungan pun sudah di penghujung. Kevin mendorong Sam untuk mengandalkan ruang tembak selagi Quora membawa pesawat menuju portal sebelum tertutup dari dalam. Kombinasi serangan Sam dan Quora berhasil mengalahkan para para jurid Klu. Kini, hanya tersisa Rinsler dan Klu. Serangan Klu berhasil memojokkan Sam dan yang lain. Beruntung beberapa saat sebelum hancur, tiba-tiba Rinsler sadar jika dia berjuang untuk Kevin sebagai programnya. Aksi Rinsler barusan tidak membuat Klu hancur. Dia justru berhasil selamat dan mendapatkan lightjet milik Rinsler. Ia kemudian menunggu mereka tepat di portal dunia The Grid. Kevin coba menjelaskan pada Klu jika kesempurnaan yang dia maksud bukanlah seperti ini. Kesempurnaan bukan berarti setiap program memiliki kesamaan. Kesempurnaan juga bukan berarti tidak menerima program berbeda yang muncul secara alami. Justru perbedaan tersebut lah yang bisa menyempurnakan setiap manusia. Karena kesempurnaan yang baik bisa dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang dan dipelihara dengan kesetiaan. Akan tetapi, Klu tidak menerima semua perkataan Kevin. Dia tetap berhasrat akan menyempurnakan semua sistem program di dunia The Grid dengan membawanya ke dunia nyata. Mengetahui hal tersebut, Kevin lebih dulu berhasil menukar di cakra miliknya dengan Quora. Kevin sengaja mengorbankan diri sendiri demi keselamatan mereka berdua dan menarik program Klu kembali ke dalam tubuhnya. Sekembalinya Sam ke dunia nyata, dia memindahkan seluruh sistem The Grid ke dalam chip memory card miliknya. Baru keluar dari kantor rahasia ayahnya, Sam tidak sengaja bertemu kembali dengan Alan yang memang sengaja menunggu ke pulangannya. Dia mengaku telah bertemu dengan Kevin di dunia The Grid dan kini memutuskan untuk meneruskan langkah ayahnya dengan mengambil alih perusahaan Enkom. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Quora yang seutuhnya telah menjadi manusia dan bisa menikmati keindahan dunia nyata bersama Sam menggunakan motor kesayangan ayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!